Hai Pokokan Dolls, aku Yola Aku disini bakalan kasih kalian tips Untuk ngerawat kulit wajah kalian Bagi yang pemula dan yang kemaja Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa Klik like, komen, share Dan klik taruh tombol subscribe dulu ya Tema kali ini kita bakalan bahas Seputar perawatan wajah Buat kalian yang punya kulit sensitif Buat kalian yang punya kulit sensitif tuh pasti Ngerawatnya ekstra banget Jadi harus seletif banget pilih skincare Karena bisa jadi kulit tuh kayak gatal Kemerangan, jerawat Apalagi kalau misalkan kalian pilih salah produk Itu gak jadi kayak merasa kebakar Terus skincare apa aja sih yang cocok buat kulit sensitif Dan apa aja nih yang diperluin Nah kali ini aku bakalan share Ngerawat kulit sensitif ala Focas Skin Satu jenis serum yang populer di dunia per skincare-an Adalah Kalmin Serum Sesuai dengan namanya Manfaat utama dari Kalmin Serum sendiri Yaitu menenangkan kulit Khususnya kulit yang rentan Terhadap kemerahan seperti kulit sensitif Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum pakai serum Adalah mencuci muka Aku pakai facial wash bubble dari Focas Skin Yang mengandung AHA, BHA dan BHA Dalam rasius seimbang secara ilmiah Bahan-bahan ini berfungsi untuk mengangkat serum mati Sehingga aku jadi lucu Telah selesai cuci muka Pakai facial bubble cleanser Next kita pakai toner Yang gunanya itu bisa membersihkan kotoran-kotoran yang masih menempel di muka Dan bisa membuat kulit lebih lep-lep Di sini aku pakai sentral calming toner dari Focas Skin Nah tonernya itu cocok buat kulit sensitif Berminyak Kulit-kulit besar Dan dia cocok juga buat kulit pusat Nih yang lihat nih guys Kan kebuktikan kalau misalkan si toner ini bisa menyelangin kotoran-kotoran yang masih menempel di wajah kalian Setelah pemakaian toner kita lanjut ke pemakaian serum Nah kalian kalau misalkan pakai serum itu bisa sambil ditep-tep atau enggak Sambil meminjat-minjat muka kalian Itu manfaatnya biar si serumnya ini nempel di kulit kalian Kemudian tunggu sampai beberapa panin Sampai si serumnya ini bener-bener gak tinggalin naiket di muka Pada tahap ini tuh kulit kalian jadi kenyal Terus enggak berminyak Dan enggak lengket Manfaat lain dari kami serum Itu bisa mengatasi jerawat Merodakan kemerahan Dan bisa menembakkan wajah kalian Nah setelah pakai serum Kalian bisa melanjutin ke step selanjutnya Ke moisturizer ataupun sunscreen Nah disini aku pakai sunscreen dari Focas Skin Yang punya SPM 50+, PA+++, Cocok buat kulit sensitif Yang bisa melindungi kulit kalian dari matahari itu selama 12,5 jam Dan bisa melindungi dari sinar UV Nah biasanya aku pakai sunscreen itu di dua ruas jari aku Kenapa dua ruas jari? Karena biar melindungi si sunscreen ini tuh Nggak usah ingin mau di muka kalian Tuh lah itu Itu beberapa menit sampai si sunscreen itu bener-bener ngeresap di muka kalian Nah kalau misalkan udah bener-bener ngeresap di muka kalian Untuk kalian tidak bisa melanjutin ke step selanjutnya Kayak kalian pakai makeup ataupun lain-lain Jadi untuk semua focabras yang masih mau tahu gimana cara kerawat kulit Jangan lupa subscribe channel Youtube Focas Skin ya Kita bakalan balik lagi dengan tips skincare lainnya See you bye-bye